Matawi yang didakwa sebagai otak pembunuhan Habib Awi, warga Rabasan, desa Batu Poro Barat, kecamatan Kedungdung di Sampang, Madura, Jawa Timur, difonis 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang. Fonis yang dijatuhkan Ketua Majelis Hakim, Jenny Nugraha Julis, sebesarnya seperti dakwaan jaksa penuntut umum Baguswi Caksono dan Muhammad Hasan yang menuntut Matawi selama 20 tahun penjara. Ketika paluh diketok, pengacara terdakwa langsung menyatakan banding atas putusan Hakim yang dinilai tidak adil. Pasalnya Hakim Majelis yang mengadili Matawi hanya berpatokan satu keterangan saksi saja. Lain halnya dengan pendukung keluarga Habib Alwi, begitu mendengar Matawi difonis 20 tahun penjara, mengaku kecewa dan berniat akan menemui Hakim Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Mahkamah Agung. Selama dalam persidangan, di awal pembacaan Matawi yang duduk di kursi pendamping penasihat hukumnya terlihat santai bahkan Hakim Majelis Mufonis sedakwa 20 tahun penjara, Matawi menunjukkan ketegarannya.